Pembelaan kepsek SMA N8 Medan Usai Maulidza tinggal kelas gegara ayahnya laporkan Pungli ke polisi. Baru-baru ini seorang siswi SMA N8 bernama Maulidza tak naik kelas diduga setelah orang tuanya adukan kepsek atas dugaan Pungli dan korupsi ke polisi. Kini, sang kepsek yang dilaporkan orang tua Maulidza beri pembelaan usai dituduh membuat muridnya tinggal kelas karena aduan tersebut. Kepala bidang SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara M. Basir Hasibuan mengatakan sudah meminta keterangan langsung dari Kepala SMA N8 Medan Rosmaida Purba pada Minggu 23 Juni 2024. Tudingan orang tua M dibantah kepala sekolah itu. M disebut tidak naik kelas karena persoalan absensi. Siswa itu absen 34 hari dalam setahun atau tidak memenuhi kuota 90 persen kehadiran. Dinas Pendidikan Sumatera Utara masih meminta keterangan dari guru-guru lain termasuk wali murid siswa tersebut. Saya tanya tadi ke kepsek apakah ada perdebatan, para guru, ketika, rapat, kenaikan kelas khusus anak ini, ada pak kata, kepsek itu. Berapa orang yang memperdebatkan? Saya tanya, kata kepsek ada dua orang, tapi dari informasi yang saya dengar ada lima orang yang memperdebatkan, ujar Basir. Bahkan informasi yang saya dengar juga walaupun ini masih perlu di cross-check, ibu itu yang memveto langsung, tambah Basir. Namun kata Basir, saat ditanya soal kepala sekolah mengambil keputusan mutlak terkait persoalan naik kelas, Rosmaida membantahnya. Kata dia, keputusan M tidak naik kelas murni hasil dari rapat para guru. Kendati demikian, Basir sudah meminta sekolah itu mengkaji ulang keputusan tidak menaikan kelas M. Dia menilai sekolah juga lalai dalam membina siswanya. Seharusnya pihak sekolah memberikan surat peringatan 1, 2, atau 3 kepada siswa itu. Makanya tadi kita minta pihak sekolah agar itu dipertimbangkan atau ditinjau ulang kembali karena upaya dari sekolah juga tidak sempurna seharusnya dilakukan, pembinaan, ucapnya.